salam ketemu lagi dengan saya adi sulap sulap gelap ini ya dapat kiriman paketan ini JBL Flip JBL Flip rusaknya katanya tidak mau hidup di charge mau tapi tidak mau hidup hidupkan juga tidak mau ya baik tanpa baterai atau tidak nanti coba di cek dulu biasanya baterainya yang bermasalah itu bisa tidak menyebabkan tidak hidup tidak mau hidup atau mungkin rangkaian baterainya tidak kalian lihat di saat sebelumnya JBL Flip ini tidak tahu ini yang ori atau yang KW atau WAM ya ada yang membut WAM tapi setelah yang enggak ada WAM WAM ya biasanya KW itu ya ini yang mana isolasi semua ya ini saya harus buka dari mana takutnya ini takutnya ini box aslinya saya buka malah ternyata oh lihat sini di sebelah sini di sebelah sini di sebelah sini di sini di sini Oke, nah seperti ini ya Ini ori atau wam ya Atau kawai Ya, kalau lihat dari kemasannya Katanya ori ya Oke, nah ininya Oh, udah bantol harganya Gak lebih biasanya Oke, seperti ini ya Saya coba dulu aja ya Tuh, katanya di charge mau Nah ya, ini katornya Ini sih ya, penuh ya Tapi gak mau hidup Oke, tekan power Mau hidup sama sekali ya Oke, ini saya seperti biasa Saya kompirmasi dulu Yang punya ya Barang saya terima Seperti ini Nah, dan kelengkapannya ya Oke Oke Saya kabar hidup pemiliknya Terus coba kita bongkar ya Cek dulu ya Oke ya, lanjut ya Nah, sekarang bongkar ya Bongkar dulu ya Ini kalau bongkar ya Harus bongkar semua ya Biasanya ya Harus bongkar semua Seperti ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 buat sementara ya ini akan saya cut dulu saya akan buat sementara untuk saya coba ya tanpa fleksibelnya ini kurang lebih jadinya hampir sama ya pakai fleksibel DVD ya karena butuh ya di sini karena ini dilem seperti ini takutnya nanti kalau saya bongkar tadal nanti maaf rusak ya coba fleksibelnya sama juga saya bikin ini mending nanti saya potong ya oke ini tadi juga udah sempet saya cek ternyata ini pernah diopro kotok eh di bagian chargingnya ya ini seperti ini ya nah ini dan bisa tidak di sini dia pakai lemnya yang biasa kalau dari bekasnya ini lemnya warnanya hitam ya nah lemnya hitam ini ganti putih eh kalau dilihat di sini dan dinyanya-nyanya sudah ya nah bisa kalian lihat di sini eh apakah ini kebalik masanya atau enggak ya mudah-mudahan enggak ya eh kalau saya cek lihat dulu ya nanti ini saya fokus perbaikan ini dulu ya karena ini enggak keluar sama sekali saya cek itu outputnya enggak keluar sama sekali karena susah ya saya ceknya nanti jadi ini enggak mau masuk ke sini ya walaupun indikator charge-nya dia nyala cuma eh saya cek itu dia enggak enggak keluar ya outputnya enggak keluar enggak keluar jadi saya akan fokus ke situ dulu nah jadi ini tadi sudah sempet saya cek di sini ya eh di sini saya pasang dia enggak keluar sama sekali eh setelah saya cek saya cek itu ternyata tegangan 3,3 voltnya 3,3 voltnya itu tidak keluar sama sekali ya tidak keluar sama sekali eh jadi udah saya cek di sini dia enggak keluar sama sekali ya di sini karena di suite ini dia harus ada tegangan 3,3 volt ya 3,3 volt dan itu tidak ada sama sekali ya atau bisa disebut juga tegangan standby ya karena di sini ada beberapa tegangan 3,3 dan 10 volt ya untuk mensupply power amplinya ya nah seperti ini bisa kalian lihat ya ini dari skematiknya nah ini dari baterai oke atau charge di sini ini charge-nya karena charge-nya ini enggak mau keluar tegangan ya makanya saya nanti akan fokus ke sini dulu ya karena akan lebih mudah pengecekannya juga nah ini dia harusnya keluar tegangan seperti ini ya VCC untuk switch-nya 3,3 volt ini saya coba pakai baterai dia juga enggak mau keluar ya tegangannya sama aja apakah pakai IC-nya ini rusak atau enggak karena saya belum cek di power supply-nya di sini ya nah kurang lebih seperti itu ini ada untuk tegangan audionya dan di sini untuk rangkaian amplinya tegangan amplinya ya 10 volt ya dia ada dua ya 10 sama 3 nah 3,3 nya itu enggak ada sama sekali nah itu nanti akan saya cek dulu ya coba saya pasang ya ini charge-nya ya seperti ini ini enggak keluar sama sekali ya tegangannya keluar sama sekali jadi saya akan perbaiki dulu port charging-nya dulu ya kemungkinan 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 pemuda kemungkinan kemasarannya belum pas ya nah enggak keluar sama sekali ya cuma 1, maskian nah itu ya enggak stabil juga ya seperti itu misalnya lepas pun juga sama ya saya lepas saya lepas enggak keluar tuh cuma 1,6 gitu ya seperti drop ya jadi seperti itu, jadi ini saya akan fokus perbaiki ini dulu, setelah itu saya akan urutkan seperti di skema saya ini tegangan 3,3V ini ya, yang penting itu ya karena dia untuk sistem untuk menyalakan untuk modulnya dari suite ini, ini dia membutuhkan supply 3,3V jadi kalau diurutkan seperti ini untuk suite power on dia butuh VCC 3,3V termasuk untuk suite-suitenya yang ini ya untuk power sebagainya jadi ada keterangan VCC suite ya, itu tidak ada sama sekali tegangan 3,3V untuk suite-nya, oke ini saya akan upload-up dulu di port charging-nya ini port charging-nya ini akan saya perbaiki dulu, ini pernah ya di onyok-onyok juga lihat ya jadi ini saya upload-up di sini dulu ya ini lemnya juga agak banyak, jadi saya harus bersihkan dulu oke, ini saya lanjut upload-up dulu nanti setelah itu saya lanjutkan untuk proses pengecekannya ya tegangan 3,3V masalahnya di mana drop-nya karena menggunakan baterai juga gak mau ya apakah baterai-nya ini juga bermasalah ya gak mau keluar arusnya atau gimana tapi saya akan fokus ke adaptornya dulu pakai adaptor nanti nyobanya oke, saya lanjut obrol-obrol dulu oke, ini sudah jadi ya sudah jadi ini agak ribet ya saya lepas-lepas dulu ya jadi ya seperti yang saya bilang tadi posisinya agak ribet untuk saya nyoba atau ngecek-ngecek ya atau ngecek seperti ini saya lepas-lepas dulu aja ya oke, saya lepas dulu semuanya ya saya lepas dulu semua gak ribet posisinya ya nah, lepas lagi seperti ini ya seperti ini ini charge-nya saya matikan dulu salit posisinya enak dulu ya aduh, tempat-tempat posisinya oke, udah oke, ya jadi ini seperti yang saya bilang nah disini ya supply disini tegangan biasanya ya itu yang satu terhubung dengan ground yang satu itu ada power supply sekitar 3,3 ya kurang lebih seperti itu kurang lebih 3,3 volt kurang lebih kalau ini saya cek ya 3,3 volt ya termasuk yang disini ya sama itu 3,3 volt nah, ini ternyata jalurnya putus untuk supply-nya itu putus nah, putusnya adalah di bagian sini ya jadi ini yang terhubung ke sini sokat sini ya jadi yang masuk ke sini itu putus ya, putus karena ini saya nyambung ke sini susah jadi ini saya sambung di sini ya untuk sementara ya ini adalah test point 20 nah, itu ya kenapa saya bisa menentukan test point 20 dari skema ya nah, skema ya skema yang saya punya JPL Flip 2 ya, ini ya seperti ini agak sulap ya oke, ini seperti ini aja sambil saya taruh disini nah, sambil jelaskan ya karena ini udah malam ya saya lembur karena kerjaannya banyak banget baru banyak jadi agak lembur sedikit ya udah malam juga karena ini juga barang kiriman ya jadi saya usahakan cepat jadi ya banyak sekali antriannya juga yang barang kiriman oke, lanjut ya nah, disini ya untuk sweet power-nya disini nah, kalau diurutkan disini set dari sini dia dapat konektor ya di kaki tiga konektor disini di kaki tiga ya, konektornya disitu disini kaki tiga nah itu dia jalurnya putus-putusnya disitu sebetulnya ya cuma ya karena kecil kecil banget seperti ini jadi sayang agak kesusahan ya, nanti kita tes ya coba ya nah, disitu ini terus kita cek lagi dia dapat sini ya nah, soketnya disini ya seperti ini power kaya atau untuk power on-nya nah, disini dia dapat soket yang ada disini ya, soket yang ada disini dan dia dapat disini adalah tes point 12 ya kok 20 12 saya salah ngomong ya 12 karena tadi saya buka sini ternyata ini tes point 10 ya saya buka sini keliru ternyata ada sekitar sini ya tes point 12 nah, sekitar sini tes point 12 nah, jadi saya jamper langsung ya di switch-nya itu switch-nya ini ke tes point 12 dan saya coba terus bisa nyala ya normal ya jadi masalah cuma disitu nah, ini ya seperti yang saya bilang saya harus nyoba ini kabelnya seperti ini sampai gak bisa jadi saya kali pakai sementara ya untuk sementara untuk nyoba saya kali pakai fleksibel DVD ya DVD nah, disitu ya nah, ini saya cek wah, batu saya habis nih aduh oke, ini saya tunjukkan aja ya terus nanti nah, disini ya ya, ini saya lepas saya lepas nah ini kalau saya cek seperti ini saya ngeceknya ya cek secara gampang ya ini saya lepas semua aja ya kalau gampangnya saya taruh sini gampang itu ini saya hubungkan ini saya cari disini ini gak ada yang connect sama sekali ya bisa kalian lihat ya bisa kalian lihat disini ini saya dapet sini ini saya dari satu satu sini tidak ada yang connect ya tidak ada yang connect padahal kalau dari skematik tadi tiga dari sini ya tiga dari sini itu satu dua tiga tapi gak terhubung sama sekali ya jadi putus disitu jadi nanti saya cempar oke, ini saya rapikan dulu ya saya rapikan yang lain gak ada masalah ya ini bongkarnya memang agak ribet tadi nah jadi saya sempat cut juga karena memang harus ngepas lem-lemnya ya lem-lemnya kurang-kurang bongkarnya seperti itu nah ini saya tinggal merapikan lagi ya merapikan lagi saya pasang sini nanti ini saya gampang lah ya saya carikan jalurnya yang aman yang ini saya menggunakan email ya kawat email jadi aman gak konsadar lagi ini masih aman nanti saya kasih solasi juga oke ini saya tutup dulu rapikan terus kita coba lagi suaranya kita dengar ya gimana suaranya selamat menikmati oke udah jadi ya udah sip ya udah oke ini udah untuk chargingnya ya ini juga udah saya perbaiki bentar jadi saya harus konfirmasi ke poin miliknya dulu ya untuk chargingnya itu apa jadi saya harus sedikit nyikir ya kelihatan begitu kelihatan ya kalau ini saya apa sedikit saya untuk port chargingnya nah itu kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya itu ada ya para mengganti port charging untuk JPL flip ya kurang lebih sama cara menggantinya di video itu jadi apa untuk yang sama persis seperti ini itu apa nggak ada ya nggak ada yang jual jadi adanya yang pendek jadi harus ngakali sedikit bagian bawah ini dikepras sedikit ya tapi tidak mempengaruhi semuanya ya yang penting fungsionalnya ya seperti itu kalau ini ya nggak mau hidup itu disebabkan karena jalurnya ada yang putus ya jadi untuk power power on itu dia harusnya ada dikungan ground sama tegangan 3,3 ya kurang lebih seperti itu ya jadi kalau saya lihat skemanya jadi itu ada tegangan 3,3 untuk bagian power supplynya itu kalau di microcontroller biasanya untuk pull up nya ya nah disini kan ada tegangan tegangan untuk tegangan PCC switch ya switch 3,3 ya jadi dari baterai baterai ataupun dari charging nya dia akan supplynya 3,3 setelah itu setelah dinyalkan baru di panelnya sini dia akan muncul juga tegangan untuk bluetooth volume ya akan keluar 3,3 juga ya di switch nya itu sama diamond cardon pun juga sama ya mini onyx atau jbl yang lainnya itu kurang lebih sama pasti ada supply yang satu untuk ground yang satu 3,3 ya mungkin kalau kalian di microcontroller belajar itu ada pull up atau pull down mungkin seperti itu ya seperti itu saya perbaikannya dan untung saya juga punya skemanya jadi mudah jadi saya melacaknya mudah mendeteksi bagian mana tinggal diurutkan aja ya diurutkan aja terus saya coba jumper bisa ya karena kalau nyari jalurnya yang dekat itu agak kecil sambung itu agak kesusahan jadi harus sambung ambil di jalur utamanya oke mungkin sampai disini dulu ya satu lagi ya disini ya itu antah warman cardon onyx mini atau jbl jbl seri charge atau flip seperti ini itu kalau tanpa baterai itu dia akan menyebabkan audionya tidak bunyi hidup tapi tidak bunyi jadi seperti itu jadi kalau kalian punya kasus hidup mas tapi tidak bunyi jbl flip atau charge itu atau armand cardon onyx mini kalau tidak bunyi hidup tidak bunyi cek dulu baterainya kalian cek dulu di bagian baterainya jadi kalau rangkaian baterai yang rusak protektor baterai yang rusak atau baterai yang bermasalah itu bisa menyebabkan suaranya tidak bunyi tapi hidup oke mungkin sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like videonya saya juga biar bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke sampai lagi selamat menikmati